Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maidi Hartanto Dari Cabang Blitang Blitang? Iya, Blitang, Sumatera Selatan Oh, Sumatera Selatan, ya Blitang Sebelumnya Ustadz saya Ingin mengungkapkan rasa kagum dan rasa bangga saya Jadi disini rasanya bagi saya Adalah kami sendiri tapi tidak sebatang kara Karena kenyataannya kalau disana itu saya itu Satu desa itu hanya dua orang Tapi setelah melihat saudara-saudara kami yang ada disini Bangganya setengah mati Merasa senang Ada pun pertanyaan yang perlu saya tanyakan Yang pertama Yaitu tentang penghuni neraka Banyak sekali Ayat-ayat yang menerangkan tentang Penghuni neraka Itu akan kekal di dalamnya Bahkan Ustadz sendiri menerangkan Bahwa orang itu kalau sudah masuk dalam neraka Itu tidak akan masuk surga Sebelum ada unta masuk Dalam lukang jarum Yang saya tanyakan Setelah saya mengkaji Ternyata ada kalimat yang bunyi seperti ini Dan selanjutnya yang artinya Dan tidak ada seorangpun diantara kamu Yang tidak mendatanginya neraka Hal itu adalah bagi Tuhanmu Adalah suatu ketetapan yang sudah ditentukan Nah untuk menyikap yang seperti ini bagaimana kira-kira Menurut Ustadz Sukino yang terhormat Yang kedua Di kajian kami Yaitu Ustadz daerah sering mengatakan Janganlah kalian mengaji pada dua tempat Alasannya tidak kepelengkang Istilahnya bingung diri Padahal Ustadz Sukino sendiri pernah mengatakan Bahkan berkali-kali bahwa Kalau mengaji selagi yang diajarkan Itu atau yang dirima itu Al-Quran dan Adis Itu silahkan untuk dilaksanakan Nah untuk orang-orang yang mengatakan seperti ini Apakah ini bertentangan dengan surat Arum ayat 31 dan 32 Yaitu tentang asofiah Yaitu mengsekutukan Tuhan Sedangkan yang ketiga ini ada Pertanyaan titipan Yaitu tentang orang musrik Jadi orang musrik itu Perbuatan musrik itu adalah Dibenci Allah Perbuatan musrik itu adalah dosa yang besar Musrik akan menghapus Pahala yang kita miliki banyak sekali Di dalam ayat-ayat Al-Quran Baik ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 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 36 Ya 36 36 65 Ataupun di dalam surat Al-Anam Ayat 88 Bahwa orang yang melakukan Musrik Itu Walaupun kita beribadah semaksimal Mungkin akan hilang Dan hapus Pahalanya Yang saya tanyakan Perilaku-perilaku sekarang Termasuk Mensekutukan Tuhan Atau termasuk Orang-orang yang percaya pada Dugun, Santet, dan sebagainya Itu Itu adalah Perilaku-perilaku musrik Nah Berdasarkan media saat ini Banyak sekali perilaku-perilaku yang Tidak bisa dipikir secara akal Karena Pak Ustadz pernah mengatakan bahwa Santet itu tidak ada Ya Bahkan Waktu itu menentang Kalau ada Tolong Di Santet saya Akan gitu Nah yang saya tanyakan Perilaku-perilaku yang ada di dalam TV Itu Setan itu menyusup pada manusia Dan sebagainya Banyak sekali Seperti Ustadz Danu Yang mengubah Orang-orang Yang sedang Penyakit Atau kesurupan Dan Yang saya tanyakan Anahnya satu Seperti Seorang yang bernama Limban Besi yang segini Kalau kita Berpikir secara umum Secara manusia Akal biasa Itu saya kira Tidak mampu untuk berbuat Yang sebesar ini Dibingkongkan dengan Seperti itu Mudahnya Maka perilaku ini Kira-kira perilaku apa Dan ilmu apa Yang dipakai Saya kira Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Dan sebelumnya Saya tutup Saya titip salam Buat Saudara-saudara saya Yang ada di cabang Belitang Teristimewa Buat Bapak Paiti Yang matanya Tidak bisa melihat Mohon doanya Mudah-mudahan Bisa Kembali Sempurna Terima kasih Itu saja Yang dapat saya sampaikan Ada kurangnya Mohon maaf Yang tak terhingga Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya untuk pertama Jawaban ini Yang disebut Semua orang Mau mendatangi Raka Semua orang Ya Mendatangi Raka Coba Itu kalau tadi Bapak membaca Di dalam Al-Quran Di dalam Surat Mariam Ayat 71 Sekarang dibaca Surat Azumar Ayat 61 Tolong dibacakan Surat Azumar Surat 39 Ayat 61 A'udhu Billahimina Syautah Darrojim Wayunacillahu Lathina Taqaw Bima Fadzatihim Layamasuh Musuh Walahum Yahzanun Dan Allah Menyelamatkan Orang-orang Yang bertakwa Karena Kemenangan mereka Mereka Tiada disentuh Oleh Azab Neraka Dan tidak pula Mereka Berduka Cita Itu yang Bertakwa Disentuh Neraka Pun Tidak Disentuh Pun Tidak Apalagi Dipakar Disentuh Pun Tidak Dan Tidak Berduka Cita Ada pun Yang Bapak Maksud Tadi Tadi 71 Coba Dibaca Semua orang Akan Mendatangi Neraka Surat Mariam Surat 19 Ayat 71 Ayat Sebelumnya Arifadak Sebelumnya Kemudian Pasti Akan Kami Tarik Pada Tiap Golongan Siapa Di Antara Mereka Yang Sangat Durhaka Kepada Tuhan Yang Maha Pemurah Dan Kemudian Kami Sungguh Lebih Mengetahui Orang-orang Yang Seharusnya Dimasukkan Kedalam Neraka Dan Tiada Seorangpun Daripadamu Melainkan Mendatangi Neraka Itu Hal Itu Bagi Tuhan Mu Adalah Suatu Kemestian Yang Sudah Ditetapkan Ya kan Siapa Itu Yang Mesti Ditetapkan oleh Allah Masuk Neraka Itu Siapa Orang Yang Durhaka Kepada Allah Sehingga Orang Orang Kafir Orang Yang Durhaka Kepada Allah Tidak Ada Yang Selamat Semuanya Pasti Akan Masukkan Neraka Tidak Ada Orang Kafir Masuk Surga Karena Di Dalam Al-Quran Juga Terangkan Bahwa Orang Kafir Itu Disiapkan Oleh Allah Neraka Ya Dibaca Dalam Surat Al-Baqru Hanggaya 23 Ya Orang Yang Ragu Dalam Kebenaran Al-Quran Allah Tantang Mereka Disuruh Datangkan Satu Surat Saja Kalau Kamu Ragu Dalam Kebenaran Al-Quran Datangkan Satu Surat Saja Boleh Kamu Memanggil Siapa Saja Untuk Membuat Semacam Atau Seperti Al-Quran Memanggil Siapa Saja Yang Kamu Anggap Bisa Membuat Bersama Sama Itu Selain Allah Kamu Panggil Siapa Saja Boleh Dilanjutkan Bagat Berikutnya Terus Diterangkan Dibetak Komplek Oleh Allah Kalau Kamu Tidak Bisa Membuat Dan Pasti Tidak Bisa Membuat Walaupun Kamu Memanggil Orang Orang Untuk Membuat Al-Quran Yang Semisal Al-Quran Satu Surat Sajalah Kamu Memanggil Siapa Untuk Membantu Bekerjasama Pasti Tidak Akan Bisa Membuat Oleh Sebab Itu Allah Katakan Fattak Narolati Waku Duhan Nas Wal Hijar O Idad Lil Kafirin Oleh Sebab Itu Jangan Berpayah Payah Kamu Membuat Pasti Tidak Bisa Lebih Baik Kamu Takutlah Kepada Api Neraka Yang Bahannya Bahan Bakarnya Api Neraka Itu Manusia Dan Batu Untuk Siapa O Idad Lil Kafirin Disiapkan Oleh Allah Neraka Yang Bahan Bakarnya Manusia Dan Batu Itu Disiapkan Oleh Allah Untuk Orang Kafir Maka Tidak Ada Orang Kafir Yang Selamat Pasti Semua Semua Berdatangi Neraka Tidak Ada Yang Selamat Jika Tidak Ada Orang Kafir Kalau Lolos Bisa Masuk Surga Tidak Ada Kalau Bisa Masuk Surga Disana Tidak Ada Tempat Tidak Tidak Tempat Karena Orang Kafir Tempat Di Neraka Sebaliknya Orang Yang Beriman Ditekan Oleh Allah Orang Yang Beriman Itu Surga Disiapkan Untuk Orang Yang Bertakwa Untuk Orang Bertakwa Maka Orang Yang Bertakwa Tidak Akan Disentuh Api Neraka Sedikit Pun Tidak Disentuh Orang Yang Bertakwa Dan Tidak Ada Orang Takwan Masuk Neraka Itu Tidak Ada Tempat Karena Allah Membuat Surga Itu Siapkan Oleh Allah Untuk Orang Orang Yang Bertakwa Coba Dibaca Ayat 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 133 Bersegeralah kamu Dan bersegeralah kamu Kepada ampunan dari Tuhanmu Dan kepada surga yang luasnya Seluas langit dan bumi Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Ya kan? Tadi orang yang tidak percaya pada Al-Quran Ditantang oleh Allah Buatlah Al-Quran satu surat saja Tidak usah 114 Satu surat saja Ya Dan kalau kamu tidak bisa membuatnya Pasti tidak bisa membuat Tidak usah kamu repot-repot membuat Karena tidak mungkin akan bisa Lebih baik daripada kamu repot membuat Dan tidak akan bisa membuat Takutlah kamu kepada api neraka Yang bahan bakarnya manusia dan batu Disediakan oleh Allah untuk orang kafir Tapi bagi orang yang beriman Cepatlah Bersegeralah kamu Segeralah kamu mohon ampun pada Allah Yang disiapkan oleh Allah surga yang luasnya Seluas langit dan bumi untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa Maka tidak mungkin orang surga akan kemasukan orang kafir Tidak mungkin neraka kemasukan orang yang bertakwa Tidak mungkin Maka orang kafir satu pun tidak ada yang lolos Semua mesti datangin neraka Orang yang bertakwa Satu pun tidak ada yang masuk neraka Tersentuh pun tidak Tersentuh pun tidak Apalagi kok masuk Tersentuh saja Nah itulah Gimana Nah itulah Maka Tan Haji Tidak boleh sepotong-sepotong begitu Padahal dalam Mariam 71 Yang semua datangin neraka itu orang kafir Bukan semua orang Kalau semua orang termasuk orang bertakwa Datangin neraka mau apa Malah dalam Quran Orang bertakwa Masuk surga Nanti bisa anjang sana Nginguk neraka bisa Nilii Nilii kan cari sini Nen ngeraka Loh itu loh teman saya Yang dulu Andai kata Saya manudia Saya di neraka Nah Yang ditilii tadi Tahu bahwa ditilii kan cari Neng swargo tadi Dia minta Eh saudaraku Tolonglah berikan makanan yang dari surga Untukku Jadi neng ngeraka Ditilii kan cari Njalukkan ngiringi panganan Langsung dijawab oleh temannya tadi Yang ada di surga Makanan ahli surga itu haram Untuk ahli neraka Yang semua rasa Malah ditanya Malah pamer Hei temanku Saya sudah mendapat janji Allah di surga Sudahkah janji Allah kepadamu Sudah disampaikan pada kamu Karena Allah menjanjikan orang kafir Tempat neraka Orang ahli surga Saya bisa ngisi Ngeci karo Dengan neraka Disiti kandali Ranggu gue Malah dewa ketika Ketika dia ngajak temannya Saya yang nanggung dosanya Coba dibaca surat Alang kabut itu Ayat 12 ya Surat Alang kabut Ayat 12 Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman Ikutilah jalan kami Dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu Dan mereka sendiri sedikitpun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang pendusta Itu ketika di dunia Yang kafir ini yang ngajak orang Islam Ayo Apalah ajak misalnya Apa judi Apa main Apa ke Medukun Apa dan sebagainya Nek orang Islam Bahwa dosa Sirek Dosa Yang kafir tadi Aku bisa coba didek dosa tak tanggungi Mereka melua Melua jalanku Nek ngantik Dosa Sok ting tanggung aku Yang kafir itu Mani mikul dosa Padahal Allah Tidak mengatakan Walataziru Waziratun Wizro Seorang cahaya Tidak bisa memikul dosanya orang lain Manamila Solihan Fali nafsihi Waman Ashaf Aleha Siapa berbuat baik Ya untuk sendiri Berbuat dosa Ya ditanggung sendiri Tidak bisa saling Tanggung renteng Ya Saling menanggung Saling bagi-bagi Tidak bisa Nah itu Quran Maka yang Bapak tanyakan tadi Semua orang masuk neraka itu orang kafir Kalau orang yang beriman disentuh pun tidak Nah kemudian pertanyaan kedua Pak tadi Tentang Pengaji di dua tempat Nah Pengaji di dua tempat itu untuk pendidikan Maksudnya gini Pak Bukan tidak boleh Kalau kamu mengaji di suatu tempat Bicara di MTH Ngaji dulu di MTH Sampai paham Kalau sudah paham Ngaji kemana saja boleh Pada guru siapapun boleh Silahkan Kalau sudah paham Nah kalau belum paham Ngaji di sini Diterangkan Terus ngaji tempat lain Keterangannya bedo kan bingung jadi Ya Di sini misalnya tadi Ngaji Pokoknya Nekwe kepingin Ya Kamu Bapak apa Orang itu kamu juga baik Bagi-bagi ganjaran Kirim ganjaran ke sana Kirim ganjaran ke sana Kirim ganjaran Ke sana Yang ditanyakan di sini Kirim-kirim ganjaran itu Kita belum tahu Dasarnya Ya Wongnya itu minta becek Pahalanya Kalau ada pahala Ya untuk dirinya sendiri Kalau berbuat silek Dusanya Ya untuk dirinya Sendiri Ya Malah diterangkan Tidak bisa Bapak menolong anak Anak menolong Bapak Coba dibaca surat abdasa itu Surat abdasa Ya 34 Ayat berapa itu Surat abdasa Masyarakat 80 Ayat 34 Yauma yafirul mar'umin ahih Wa ummihi wa abih Wa sahibatihi Wa banih Likulim ri'im Minhum yauma izin Syaknuyukuni Pada hari ketika manusia Lari dari saudaranya Dari ibu dan bapaknya Dari istri dan anak-anaknya Setiap orang dari mereka Pada hari itu Mempunyai urusan Yang cukup menyibukannya Bapak gak bisa Nolong anak Anak gak bisa Nolong bapak Suami gak bisa Nolong istri Ya Suatu contoh Dari dalam Al-Quran Bapak gak bisa Menolong anak Siapa Nabi Nuh Padahal Nabi itu Nolong anaknya Ketika anaknya dipanggil Diajak naik perawunya Nabi Nuh Tidak mau Padahal itu sudah ada Tanda-tanda banjir besar Akan datang Dia saya Dengan tanda ini Akan datang Banjir besar Kamu naik perawu sini Tidak mau Dia akan lari ke bukit Sudah diberitahu oleh Ayahnya Ini bukan banjir biasa Walaupun kamu lari ke atas bukit Dikejar oleh banjir Tidak mau Ya Kayaknya Tenggelam kan Ketika tenggelam Lagi gelagap-gelagap itu Nabi Nuh minta kepada Allah Ya Allah Selamatkanlah itu anakku Selamatkanlah Langsung dimarah oleh Allah Ya Nuh Jangan kamu berbuat bodoh Itu walaupun anakmu Tapi bukan keluargamu Mengapa tidak dianggap keluarganya Diterangkan pada ayat itu Amalun ngaira soleh Karena amalnya Tidak amal soleh Walaupun anakmu Yang durhaka Yang orang Tuhan Padahal orang Tuhan Termasuk Nabi Durhaka Tidak bisa menolong kamu Sudah Akhirnya tenggelam Sama orang-orang kafir Juga Nabi Nuh Nabi Lut Tidak bisa menolong istrinya Padahal istrinya itu Tidak bisa menolong istrinya Ya Karena apa Istrinya Malah mengundang Nah Nabi Lut itu ya Suka humosek Belah ketika Nabi Lut Ketamon Mendapat tamu Padahal tamu itu Para malaikat Jangan menghancurkan Mereka itu Ya Istrinya tahu Kalau malaikat tadi Berwujud Menyerupai Orang lelaki-laki Yang guanteng-ganteng Mudah-mudah Nah istrinya malah ngabari Tetangga-tetangganya Gendor Uno Bagus-bagus Datang Itu Sudah Melut sendiri Takut pada saat itu Jangan sampai Saya tidak bisa menghormati Menyelamatkan tamu di rumah saya Ya Malaikatnya memberitahu Kamu jangan takut Jangan khawatir Ya Nanti dia akan Maka di Di dalam Lelaki itu Ketika disabet Dengan sayapnya Dari orang Tamu-tamu Dari selamat Tapi Orang yang Umatnya Nabi Lut Yang mau ngeroyak Mau melakukan Homo seksual Matanya Dopi cakap Ya Dutah Dengan Nah itulah Hukuman dari Allah Ya Jadi Nabi Lut Tidak bisa menolong istrinya Karena ketika akan datangkan Hadap Allah di waktu subuh Supaya Yang mengikuti kamu pergi Sebelum waktu subuh datang Nanti hadap Allah itu datang Di waktu subuh Nah ternyata Sudah Yang mau diselamat Termasuk istrinya Karena tidak mau Ya terkena hadap itu Nabi Lut Tidak bisa nolong istrinya Ya Tapi Suami Tidak menolong istri Istri Tidak bisa menolong Suami Maka ketika Firaun Itu perumpamaan Diungkapkan semua Dalam Quran Firaun yang mengakudinya Sebagai Tuhan Malah Mengejar Mematani Nabi Musa Dan pengikut-pengikutnya Istrinya Firaun itu Mengikuti Agamanya Mengikuti Musa Mengikuti Musa tadi Mempercayai Agama Tauhid Dia niaya Oleh Firaun Dua Wada Allah Ya Allah Buatkanlah aku Rumah Di surga Di surga Dan Selamatkanlah aku Dari Penganiayaan Kendaliman Firaun Itu Nah tadi Firaunnya Di neraka Istrinya Firaun Di surga Kalau tadi Nabi-Nabi Nabi-Nabi tadi Nabi-Nabi Di surga Istrinya Anaknya Di neraka Tidak bisa Tolong Menolong Ibrahim Tidak bisa Menolong Ayahnya Ya Karena Ibrahim Mengatakan Bahwa Ayahnya Dan Kaumnya Itu Ya Mad yang Dolim Menyembah Patung Dan sebagainya Diselamatkan Diajak Menyembah Tuhan Yang Masa Allah Tidak Mau sampai Ibrahim Dibakar oleh Masa Pada saat Itu Nah itulah Ibrahim Tidak bisa Menolong Ayahnya Walaupun Bapaknya Ya Nah Gitu Jadi Orang-orang Yang bertakwa Itu Sudah Ditempatkan Oleh Allah Sendiri Orang Kafir Tempatkan Sendiri Tidak Bisa Satu Sama Lain Saling Ber Satu Satu Tempat Tidak Bisa Maka Orang Yang bertakwa Tempatnya Di Surga Tidak Bisa Membantu Menolak Kalau Kita Ngadih Disini Bapak Gak Bisa Nolong Anak Bapak Suami Gak Nolong Istri Ayat Ngadih Di tempat Lain Diterang Bapak Bapak Malam Jumah Kiri Mono Hatih Kasih Mokeh Kiri Mono Selamat Selamat Disini Terang Nolong Bapak Di tempat Lain Terang Ngirimi Ganjaran Ngirimi Ngirimi Nah Karena Orang Baru Yang Bener Ndi Yang Bener Ndi Ndi Loh Loh Ustati Kono Orang Jubah Rang Kupulu Antok Kek Kelambini Bate Apa Melih Kelambi Terima Hendrik Ustati Loh Sebat Loh 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 Ustati Pakaiannya seperti itu Meyakinkan Tapi ucapannya tidak betul Sekalipun ini Buddha Basah Yang Rambutnya itu seperti Kismis Roti Hiring-hiringnya Kismis Jadi rambutnya itu yang perentel Kayak Tapi kalau ngomongannya Benar itu yang dipakai Itu yang Kalau ngomongnya benar harus dipakai Wajib Tapi kalau sekalipun yang ngomong Raja Kalau itu nyalai Quran dan Sunnah Jangan didengar Jangan ditaati Umumnya orang kita Orang ini juga itu Pertemuan Neksi ngomong Yang dianggap orang sugi Yang berpangkat di rumah Ini yang ngomong Tukang latihan Tukang batu Terus Sampai gue lagi usul Dengan pertemuan Serah di rumah Ngomong apa Ngomong apa Ini yang ngomong Wah apa Pejabat Wah Lagi tekal Sambut Biar numpak Mobil Bagus Tekal Wabih menyambut Ini yang Tekal Mau Ngomong Berpangkat Apa Melihara Sukir Hisan Melengos Itu Nabi pun ngalami Begitu Ditegur oleh Nabi Oleh Allah Coba di bahasa Surat Abasa itu Sifat manusia pada Umumnya Seperti itu Nabi pernah Ngadepi penggedi-penggedi Itu serius banget Eh Tahu-tahu Ada orang buta Datang Minta pengajaran Beli-beli pelajaran Dia akan Membersihkan dirinya Dari dosa Nabi Melengos Berarti Gata Ini Terus Coba Gue Nyelo-nyelo Gue Ngadepi penggedi Gue Tekom Buk Sesu Apa Kapan Gue Lenggari Dino Turunkan Ayat Surat Abasa Masyarakat 80 Ayat 1 Sampai 8 Bismillahirrahmanirrahim Abasa Watawalla Anja'ahul A'ma Wama Yudarikal Allahu Yazzaka Awyazzakkaru Fatah Fahuh Zikra Amma Manistahuna Faantalahu Tasodda Wama Alaika Alla Yazzaka Wa Amma Man Jagayasa'ah Dia Muhammad Bermuka Masam Dan Berpaling Karena Telah Datang Seorang Buta Kepadanya Taukah Kamu Barangkali Ia Ingin Membersihkan Dirinya Dari Dosa Atau Dia Ingin Mendapatkan Pengajaran Lalu Pengajaran Itu Memberi Manfaat Kepadanya Ada Pun Orang Yang Merasa Dirinya Serba Cukup Maka Kamu Melayaninya Padahal Tidak Ada Celaan Atasmu Kalau Dia Tidak Membersihkan Diri Atau Beriman Dan Ada Pun Orang Yang Datang Kepadamu Dengan Bersegera Untuk Mendapatkan Pengajaran Ya kan Jadi ya Nabi Sedang Menghadapi Penggede-penggede Orang Yang Cukup Ya Pembesar-pembesar Kureh Saat itu Dan Orang Kaya-kaya Nabi Serius Menghadapi Ya Tahu-tahu Sedang Nabi Menghadapi Dengan Mereka Tadi Ibnu Mimaktum Datang Orang Buta Padahal Datang Itu Membersihkan Dirinya Minta Pengajaran Dari Rasulullah Untuk Membersihkan Dirinya Dari Dusa-dusa Atau Untuk Menempuh Jalan Yang Lurus Dengan Petunjuk Rasulullah Nabi Melengos Padahal Nabi Menghadapi Orang-orang Yang Dirinya Serius Serius Maka Ditegur Oleh Allah Orang Yang Datang Meminta Pengajaran Kamu Kamu Malingkan Muka Sedang Menghadapi Orang Yang Serba Cukup Tadi Tidak Mau Menerima Ajaran Mupun Kamu Terima Dengan Serius Dengan Serius Nah Ditegur Oleh Allah Nah Umumnya Orang Begitu Menerima Tamu Itu Kita Mene Wong Sugih Haru Melarat Bidoh Ya Itu Apa Enggak Nah Mula Yang Jagungan Barang Kadang Karena Biasa Orang Menempatkan Diri Yang Jagung Yang Anggut Cah Yang Kodasi Nunggu Neng Arab Nunggu Sandal Capir Sarungan Ini Nunggu Hamad Dasi Itu Raghilem Aku Tak Gini Wai Taneng Jajangan Gini Wai Mula Jadi Itu Otomatis Karena Sifat Kumpul Manusia Begitu Yang Dirinya Merasa Rendah Tadi Nah Tidak Mau Kumpul Yang Kayak Tadi Nedimori Yang Dian Rendah Ya Terpisah Islam Tidak Mengatur Begitu Islam Itu Yang Dihargai Bukan Pakaiannya Bukan Mobilnya Dihargai Karena Ketakwaannya Imannya Nah Itulah Maka Tidak Campur Orang Kafir Tidak 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 Campur Tempatnya Pun Tidak Tidak Campur Dan Orang Di Neraka Tidak Akan Masuk Surga Sebelum Ada Unta Masuk Ke Lubang Jarum Boleh Masuk Surga Tunggu Nanti Kalau ada Unta Masuk Lubang Jarum Lainnya Ada Dua Pemahaman Yang Satu Memahami Berarti Tangeh Lamun Ramungkin Lebuh Surga Sarati Kalau ada Unta Masuk Lubang Jarum Kapan Unta Masuk Lubang Jarum Yang Satu Memahami Kalau Allah Mengendaki Ya Bisa Saja Allah Mengendaki Apa Saja Bisa Walaupun Unta Masuk Lubang Jarum Bisa Bisa Mula Tunggu Nen Rokok Kepengen Masuk Surga Tunggu Dulu Nanti Kalau ada Unta Masuk Lubang Jarum Pasti Kamu Dimasuk Surga Yang Satu Tunggu Sampai Kapan Tidak Mungkin Unta Masuk Lubang Jarum Itu Sudah Bisa Pendapat Saya Lailan Masing Sama Sama Menunggu Gitalah Sekarang Kalau Kita Tanya Unta Masuk Lubang Jarum Bisa Gak Bisa Gak Bisa Kalau Allah Mengendaki Mungkinkah Allah Mengendaki Unta Masuk Lubang Jarum Kalau Betul Begitu Allah Mengatakan Walantajita Lisunnatilai Taktila Walantajita Lisunnatilai Tahwila Kamu Tidak Akan Menjumpai Ketetapan Allah Mengalami Perubahan Atau Ketetapan Allah Mengalami Pergantian Gak Akan Kamu Jumpai Pempatah Indonesia Mengatakan Besar Pasak Daripada Tiang Kalau Dulu Sekolah Itu Nganggu Lapak Gitu Papan Tulis Itu Jagrak Untuk Nyalakan Papan Tulis Ada Kayu Yang Dimasukkan Di Lubang Lubang Tadi Lubangan Terus Ditumpai Papan Tulis Lanek Bolongan Karu Kayu Gede Bolongan Bisa Masuk Gak Gak Mungkin Padahal Untah Besar Masuk Lubang Jarum Kalau Untah Sudah Bisa Masuk Lubang Jarum Berarti Sudah Bukan Jarum Lagi Jarum Bolongan Karu Untah Jisam Lebih Gendan Dami Apa Maka Maka Maksudnya Tidak Mungkin Maksudnya Gitu Seperti Ada Hadis Nabi Menerangkan Wanita Atau Orang Yang Menangis Karena Takut Kepada Allah Takutnya Kepada Allah Sehingga Menangis Menangisnya Bukan Kelangan Duit Bukan Kelorot Jabatan Bukan Tidak Panen Tapi Takut Kepada Allah Mata Yang Menangis Karena Takut Pada Allah Tidak Akan Disentuh Api Neraka Seperti Air Susu Yang Sudah Keluar Akan Kembali Keteteknya Air Susu Sudah Keluar Bisa Di Barang Keteteknya Bisa Enggak Enggak Bisa Maksudnya Kalau Orang Menangis Karena Takut Pada Allah Gambar Seperti Air Susu Sudah Keluar Dari Teteknya Mau Kembali Enggak Mungkin Maka Tidak Mungkin Akan Disentuh Api Neraka Jadi Meng Melebus Warga Gampang Modalnya Nangis Kita Gampang Nangis Nangis Medinyang Allah Itu Bukan Gampang Nangis Kelangan Duit Rasa Dikon Nangis Angel Angel Itu Itulah Maka Itu Yang Pendapat Pendapat Kalau Ngaji Satu Tempat Biar Paham Kalau Kamu Ngaji Disini Sudah Paham Sudah Mau Ngaji Kemana Aja Silahkan Ngerti Ngaji Di Terangkan Quran Dan Sunnah Kalau Ngaji Tempat Lain Diterang Ini Terangkai Itu Tidak Quran Tidak 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 Banyak Biasanya Kasian Kasian Yang Dagelan Buyon Buyon Tidak 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 Kalau Kamu Masih Bisa Terpengaruh Silahkan Tapi Kamu Sudah Punya Mudah Ilmu Yaitu Maka Bukannya Tidak Boleh Karena Baru Binaan Supaya Kamu Faham Bingung Ada Yang Merangkan Ya Seolah-olah Itu Benar Diterangkan Tidak Benar Kalau Orang Sudah Mencari Ilmu Itu Ngerti Dasar Apa Orang Yang Mencari Ilmu Ngerti Pasti Yang Dipegang Yang Pakai Dasar Sedang Kor Apa Itu Islam Itu Dasarnya Koran Dan Sunnah Lainnya Tidak Walaupun Mungkin Ada Menurut Ini Ada Cerita Ini Cerita Itu Ada Orang Alim Cerita Tapi Hanya Cerita Cerita Bukan Hadis Bukan Koran Boleh Dipercaya Boleh Tidak Kalau Koran Hadis Tidak Percaya Kamu Kafir Ragu Kamu Menafik Kalau Hanya Cerita Saja Silahkan Misalnya Bapak Dulu Kuran Cerita Tau Seng Duding Kolang Kaling Dati Mas Sampai Sampai Nah Kan Cerita Rakyat Jadi Dibegal Orang Dua Apa Ya Sudah Pulang Kaling Sada Dimas Nah Dasarnya Waktu Cerita Kaya Tenang Ini Bareng Ngaji Ngerti Dasarnya Apa Hadis Yoran 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 Pulang Kaling Sudah Dati Mas Nganggu Opos Sulapan Nah Maka Itulah Bukan Itu Dilarang Memang Setiap Justru Ini Yang Daerah Jauh-jauh Minta Kalau Dikirim Guru Minta Dibina Dari Mta Sarannya Satu Ngaji Dengan Serius Kalau Memang Jadwal Ngaji Hujan Apa Tidak Hujan Harus Datang Yang Kedua Jangan Ada Pembina Dari Yang Lain Walaupun Dibina Kene Rung Dati Bina Bina Bidau Tambah Bingung Ya Kan Ya Maka Kalau Itu Kalau Bina Hujan Bina Nanti Sampai Disminkan Dicapang Perwakilan Sudah Ya Ya Kalau Ada Orang Mustamik Disitu Diingatkan Dari Pendengar Pengajian Yang Tasing Tenanan Ojo Ngaji Yang Lia Lian Nese Ya Bukan Nggak Boleh Ngaji Bukan Khawatir Kelangan Murid Nggak Ya Ngaji Boleh Ketempat Lain Nanti Kalau Kamu Sudah Paham Nah Kewali Di akad Tadi Ini Memang Umum Ya Tidak Harus Kamu Ngaji Tidak Kamu Tadi Mau Ngaji Tempat Lain Ya Silahkan Orang Ngaji Silahkan Jadi Kita Yang Utamakan Semuanya Itu Harus Dilandasi Dengan Quran Dan Sunnah Itu Quran Dan Sunnah Setiap Dostur Keluarkan Ada Enak Orang Seneng MTA Nasir Menurut Akali Di Malah Di Haran MTA Dilan Sesat Jadi Yang Nganggu Quran Sunnah Malah Sesat Yang Orang Sesat Tanpa Quran Tanpa Sunnah Nah Orang Kalau Dengerti Itu Ngerti Paham Bener Dipaham Itu Maksudnya Jadi Bukan Dilarang Selama Masih Belum Paham Ikuti Salah Satu Salah Satu Boleh Disana Boleh Disini Kalau Sudah Paham Disini Boleh Kesana Mana Kalau Kamu Sudah Paham Disana Ikut Kemana Ikut Disini Pun Juga Boleh Nanti Disini Ditunjukkan Dalil Dalil Ya Terus Yang Terakhir Apa Tadi Pengobatan Di TV Atau Atraksi Yang Memimpulkan Besi Itu Pak Ilmu Apa Nah Tidak TV Ya Bapak Kalau Mendengarkan Untuk Pengobatan Manut Radio Obat Apa Satu Obati Menyembuhkan Segala Penyakit Ya Ikuti TV Ya Gitu Kalau Seng TV Dulu Karena Obati Cukup Dari Sini Ya Ingat Enggak Kan Mocok Apa Seng Ngulai Kan Lati TV Terus Sisane Gelas Ini Suruh Minum Sisane Kan Burah Kising Loro Mau Kalau Kan Mocok Istighfar Peng Pirol Ya Terus Mocok Dibati Dari Jauh Lek Model Meno Sama Mari Tenang Rasahan Sekolah Kedokteran Lepas Dokter Rakati Larang Tuk Ubat Larang Wes Wes Cukup Baya Nganggup Mocok Solawat Apa Apa Mocok Gitu Padahal Nabi Kita Memerintahkan Kalau Kamu Sakit Berubat Lah Allah Memberi Kecocokan Ubat Kamu Sembuh Lah Berubat Itu Kepada Ahli Pengubatan Ya Kalau Tidak Ada Ahlinya Berubat Pada Orang Yang Bukan Ahlinya Kalau Sesuatu Urusan Diserahkan Pada Orang Yang Bukan Ahlinya Tunggu Kehancurannya Rusaknya Sakit Tipes Panas Dibat Yang Dukun Wah Ketempelan Ini Dukun Ini Mari Matikan Ketempelan Ketempelan Terus Kaya Tebusan Maka Ada Ketempelan Ngobati Itu Tunggu Ini Tidak Pada Panas Tinggi Dileming Dileming Diubati Dukun Tidak Omah Mengendih Tau Ngerti Ngera Tunggu Ini Tidak Tidak Omah Mengendih Tau Lih Dukun Dukun Leng Karu Tidak Serali Omah Mengendih Padahal Lomanya Jejer Kono Akhirnya Ditebus Tebusan Kono Dikanggu Tunggu Wet Kono Ditebusan Tebusan Apa Warniki Tebusan Dibulai Gaya Gaya Ingkong Pidik Irang Mulus Padahal Gaya Bidik Orang Mulus Sangel Nek Mboten Saket Pados Pulau Pados K Pulau Pados K Mula Bidik Jalir Kare Saket Ganti Telung Ewu Karena Ini Ngu Bati Mau Mari Dukun Percoyok Itu 40 Hari Sholat Mug Gugur Kajob Muno Amal Baiknya Yang Lain Gugur Nabi Katakan Nabi Mengatakan Salasun Layang Faumahuna Amalun Tiga Perkara Yang Merusak Amal Seseorang Apa Ashirku Bilah Berguas Shirek Kepada Allah Waukukul Walidain Berdurhaka Kepada Kedua Orang Tua Walfiraru Alizafi Lari Dari Medan Perjuangan Sebagai Pengecut Bukan Lari Mengatur Siasat Tapi Pengecut Itu Gugur Semua Amalnya Inilah Hatis Hatis Nabi Itu Mengenai Antenka TV Memang Ada Yang Yang Begitu Malah Laris Malah Laris Ini Dilalah Kok Mesti Anggrik Anu Kisah Nganggu Kok Mesti Jin Ada Jin Apa Ada Yang Di Bugiah Terus Ya Nanti Digawa Ke Kresek Ireng Konek Mutah Di Wadah Wising Mutah Jari Mutah Mutah Jin Dulu Pernah Dari Jakarta Ya Di Akarta Mungkin Masih Ada Ingat Dari Jakarta Oleh Oleh Pada Saya Membawa Botol Isinya Jin Dia Ada Kantong Hitam Putih Kantong Hitam Miring Taruh 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 Isi Botol Kuat Banget Katanya Sine Jin Itu Dari Ustadz Ustadz Pemburu Hantu Saat Itu Pernah Lihat Itu Di 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 Kenapakah Di Belum Saya Buka Takut Membuka Setelah Ganti Tak Buka Ya Di 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 Buka Warn Angil Banget Taline Kuat Banget Tak Silet Hal ini Buang Buka Anda Jin Tak Tumpla Nengke Ini Sudah Melayu Nengke Nengke Jin Pasang Akal Padahal Pemburuan Itu Suatu Woh Getok Nengke Gulut Kaya Tenanan Sehingga Jin Itu Kuat Sekali Masuk Jin Kuat Itu Cemplung Ke Botol Wisman Wahe Andi Kata Cemplung Ke Botol Jimmy Kuat Nanti Pol Pol Bota Ini Pecah Jini Sama Melayu Kok Yara Gilem Pol Padahal Ketika Ditangkap Kuat Di Anget Nanti Diri Wawah Koyok Gelut Anget Minus Saya Saya Dulu Pernah Menjadi Seperti Itu Kalau Ada Orang Sakit Mesti Orang Tuanya Mencari Saya Tak Parah Karena Sudah Terkenal Lagi Diparah Terkenal Sengloro Sedih Terkenal Suara Ngamuk Lagi Saya Sudah Nggak Ngamuk Nah Hal Itulah Nah Terus Kita Jari Itu Pakai Membaca Lafal-lafalnya Terus Kita Bisa Seperti Bisa Bila Diri Pencak Ngoyak Ngoyak Sing Diyak Yorah Neng Paya Gerak Tak Darum Masa Niki Ngoyak Cin Maka Ketika Lihat Itu Persis Yang Tak Alami Disi Ya Dikata Saya Tidak Ngaji Nggak Sembuh Itu Mungkin Malah Jadi Terkenal Nah Itulah Ya Pentingnya Santet Terusan Santet Sampai Sekarang Pak Mbak Tidak Hanya Dulu Kalau Sekarang Bisa Santet Saya Santet Saya Wes Metukong Ini Anjaluk Potoku Peton Takkan Dani Peton Neopo Sing Isok Disantet Peton Apa Wes Ngaran Nopo Bisa Kalau Santet Bisa Menyakiti Orang Indonesia Dijajah 350 Tahun Senogor Granja Van 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 Di Santet Pak Perlu Melumpuk Tukang Tukang Santet Jenderal London Jenderal Jepang Santet Keperam Gilebon Linggis Weteng Ini Arek Ngopo Tenggis Masukan Linggis Walaupun Dia Punya Senjata Bedil Dapur Raiso Nganggu Weteng Kelebon Linggis Lunggu Wera Raiso Kenapa Tidak Ngumpulkan Tukang Tukang Santet Itu Saja Maka Itu Orang Yang Ngajik Orang Tidak Bisa Taklit Diapus Ngapak Raiso Komen Mungkandani Orang Orang Apuh Apuh Mula Ngalih Loro Diupati Orang Dokter Diupati Mbah Margo Nerokoh Nah Itulah Ngerang Nah Itulah Apa Yang Bapak Ngakan Itu Jadi Kalau Saya Mengatakan Ngaji Itu Dan Juga Guru Daerah Mengatakan Jangan Ngaji Kemana Mana Itu Maksudnya Biar Paham Dulu Ini Paham Ini Keterangan Laka Ini Lung Paham Ngaji Materi Ini Keterangan Bidolah Mesti Bingung Seng Bidolah Materi Ini Keterangan Bidolah 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 Bidolah